Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren dan silahkan nanti download gratis ya jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya oke guys, kita lanjutkan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yaitu membuat presentasi untuk tugas akhir mahasiswa ini yang sudah saya buat di video sebelumnya kalau belum melihat silahkan tutorialnya ada di video sebelum ini kali ini saya akan melanjutkan ada 5 slide lagi yang akan saya buat 5 atau 5 slide lagi kita mulai saja dengan slide yaitu timeline penelitian oke, seperti ini saya akan mengubah dulu judul ini textnya kita buat saya pakai gotham seperti biasa gotham bold kemudian sininya gotham bold satu tebal satu seperti itu kemudian saya akan membuat timeline saya akan membuat garis seperti ini di tengah-tengah ini sampai ke bawah sini ya teman-teman perhatikan saya akan format kemudian kita ganti warnanya ya seperti itu ya kemudian saya akan simpan alignment ke tengah ya di center oke ini sudah di center kemudian kita buat disini kita nolain kemudian warnanya oke kita simpan di tengah seperti itu kemudian saya akan insert lagi bentuk bulatan disini seperti ini seperti ini dan saya hilangkan garisnya nolain warnanya dengan warna utama kita saya duplikat seperti itu ya seperti ini oke kemudian kita buat lagi bentuk kiasan ya ini dari bentuk shape segi 4 kita hilangkan fillnya no fill kemudian garisnya warna kuning perhatikan kita garisnya saya naikkan di 1,5 kemudian saya akan combine ya saya gabungkan dengan segitiga ini oke saya rotasi dulu segitiganya seperti itu saya zoom dulu ya teman-teman kita zoom kita satukan seperti ini oke tekan shift tekan juga segi 4 nya kemudian kita format kita union seperti itu gabungkan ya union kemudian kembalikan garisnya ini tinggal kita duplikat simpan sebelah sini kemudian rotasi ya seperti itu klip oke tinggal selanjutnya saya akan membuatkan teks ya disini ini kita tulis dengan start atau mulai terserah ya ini saya copy jenis hurufnya saya mohon serat ya ini saya ganti dulu seperti itu kemudian warna huruf kita ya ganti sesukanya seperti itu kemudian disini kita isi dengan teks saya pakai random teks saja silahkan teman-teman nanti ganti ya teks random ini ya kecilkan ini saya rapihkan kata kiri kanan juga boleh seperti itu warna teksnya kita ganti ya oke seperti ini saya akan duplikat copy kesini ya seperti itu nah kemudian teman-teman kalau punya mau pakai icon boleh disini atau pakai angka saja misalnya kita mulai dengan bulan misalnya kan April ya seperti itu atau mau pakai ilustrasi dengan apa dengan icon juga boleh ya ini contoh April kemudian saya ganti jenis hurufnya pakai monsterat size-nya kita kecilkan saya duplikat disini ada bulan Mei ya kita ganti dengan Mei seperti itu nanti silahkan diganti sesuai dengan keperluan teman-teman tentunya oke saya duplikat ya kita klik disini kemudian kita duplikat slide ya kita sudah duplikat kemudian disini saya hapus ya ini masih bagian dari timeline saya geser dulu ini kita panjangkan ya seperti itu sampai ke ujung sini karena ini akan menyambung dengan halaman sebelumnya oke saya akan copy disini kemudian saya duplikat lagi sini ya ini duplikat kemudian ini saya ratakan saya dekatkan disini dan ini ini disini kita finish ya kalau ada start berarti ada finish ini silahkan teman-teman kalau mau buat dua halaman boleh ya timeline ini kemudian tinggal di duplikat saja slide-nya ke bawahnya ini untuk contoh saya buat dua halaman saja jadi ini start-nya dan disini finish-nya ya kita ganti misalnya sini Juni kemudian ini Juli ya dan terakhir adalah Agustus oke seperti itu nanti sesuaikan saja kemudian saya kita ganti ya disini misalnya dua kali oke saya akan berpikat ini ctrl-d saja kita pindah ke bawah sini oke teman-teman mudah ya membuat timeline yang bagus jadi ini dari start kemudian tinggal tambah-tambah nanti kita akan animasikan ya ikuti terus tutorial ini bagaimana saya menganimasikannya nah untuk lebih mempercantik lagi silahkan buat disini judulnya ya teman-teman jadi misalkan silahkan di sini ya disini ya seperti itu tambahin saja saya akan copy paste ya disini juga jadi kita disini saya paste lagi subjudul ini ya pasti seperti itu oke ini juga kita kasih ya untuk pempercantik ya tentunya nah seperti itu oke kita sudah selesai selesai untuk timeline nanti saya akan animasikan bagaimana timeline ini jadi menarik tampilannya ini sekarang ke fakta lapangan ya oke selanjutnya adalah fakta lapangan kita ganti dulu jenis kurutnya ini gotembol ini adalah gotembok ya yang kemudian kita simpan di tengah-tengah ya warnanya boleh juga kita bedakan seperti ini untuk untuk mempercantik saja saya akan membuat sebuah lingkaran sambil tekan shift kita tarik seperti ini saya hilangkan nolain kemudian saya kasih warna abu-abu saya duplikat kasih warna putih dan ya seperti ini saya duplikat lagi kasih warna abu-abu lagi ya kemudian kita kecilkan lagi saya akan atur lihat cantik ya seperti ini oke kemudian untuk tikat lagi saya kasih warna putih lagi saya kecilkan lagi oke saya bisa cukup hiasannya nanti untuk teks disini kemudian saya akan membuat sebuah bentuk segi ya seperti ini segi berapa satu segi 6 hilangkan garisnya dulu ini saya duplikat dulu ini ya perhatikan saya akan membuat bentuk yang baru dengan dua bahwa segi 6 ini saya insert lagi save ya saya gabungkan ini nolain perhatikan teman-teman ini akan menjadi sebuah bentuk yang baru ya oke 1 2 3 bentuk ini kita gabungkan ya union oke seperti itu kita simpan disini ini saya ganti warnanya warna kuning kemudian yang ini kita simpan di depannya ya seperti ini kita ganti dengan warna kuning tapi kita gelapkan sedikit kita turunkan ya seperti itu oke kemudian saya akan buat lingkaran di dalam sini untuk hiasan saja ya teman-teman perhatikan ini nol fill kemudian warnanya kita ganti warna putih saja oke kemudian saya akan duplikat ini pilih semua kita ctrl d ctrl d dan ctrl d ya 1 2 3 kemudian kita tinggal ganti warnanya saya akan ganti dengan warna yang gelap ini juga kita ganti dengan warna yang agak gelap ini kita ganti dengan warna yang abu-abu ini juga agak mudah ini lebih mudah lagi oke seperti itu tinggal kita buat text nya saya akan buat text kita ganti jenis kurutnya sesuaikan ya oke kita simpan di tengah seperti ini yuk kita atur ini harus ada di tengah-tengah di antara 4 ini oke seperti itu kemudian saya insert angka ini ya 1 2 3 4 untuk di dalam lingkaran ini saya ganti dengan monster juga kemudian kita tebalkan ganti warnanya dengan putih kita geser kesini size nya kurang besar ya oke seperti ini saya duplikat ya ini ganti selanjutnya nomor 3 kita duplikat lagi dan ini dan ini adalah nomor 4 oke seperti itu ya sudah kelihatan cantik kemudian kalau mau lebih cantik lagi boleh kita tambahkan ini misalkan dengan garis seperti ini ya atau kita langsung saja ya dari sini ke sini kemudian kita ganti warnanya dengan warna yang ya seperti itu kita hapaskan disini dan saya duplikat saya langsung kesini dan duplikat tinggal kita rotasi di vertikal ya kan ini tinggal tempatkan disini ya ini juga kita ctrl D tinggal rotasi flip vertikal kita simpan disini juga oke sudah kelihatan bentuknya ya cantik oke saya akan zoom dulu kita buat teks untuk di atas sini misalnya saya ketik fakta 1 disini kita ganti jenis hurufnya konserat warnanya kita ganti juga silahkan teman-teman nanti ganti saja teks ini sesuai dengan kebutuhan saya untuk mempercepat saja yang penting layoutnya sudah saya buatkan karena biasanya teman-teman kalau mau buat layout pusing harus bagaimana bentuknya teks dan lain sebagainya saya kasihkan teks disini kalau sudah ada seperti ini tinggal ganti ganti saja teman-teman tidak perlu pusing ya mikirkan tampilan yang bagus dan menarik tentunya karena saya sudah bantu ya tinggal ganti ganti teks sebentar sudah jadi seperti seperti itu oke kemudian saya duplikat teks yang kedua kemudian duplikat dan ini duplikat jadi bisa dibayangkan kalau mikir dari awal tentu teman-teman banyak mengalami kesulitan membuat layout ya saya mau geser semua tinggal geser saja oke seperti itu ini kan sudah enak tinggal ganti silahkan nanti download file-nya di deskripsi video saya tolong dibantu di share juga siapa tahu teman-temannya ada yang sedang memerlukan karena dengan template yang gratis ini tentu teman-teman akan sangat terbantu oke kemudian kita ke tabel slide berikutnya oke seperti biasa saya akan merubah teks judul ini kita tempatkan di tengah oke kemudian sebelah sini pakai yang tebal disini pakai yang seperti itu perhatikan teman-teman saya akan membuat tabel seperti ini seperti itu saya format shape ya klik kanan kemudian warna kita dan saya masukkan di atasnya segi enam ini ya seperti itu oke kemudian saya akan hilangkan garisnya dan ya seperti oke kita atur dulu saya duplikat duplikat dan duplikat ya jadi teman-teman tinggal ganti warnanya tadi pakai warna yang agak gelap buat tingkat di bawahnya oke seperti itu kemudian saya akan membuat ya seperti ini di bawahnya kita hilangkan garisnya mengganti warnanya saya duplikat oke saya duplikat lagi ya seperti itu tinggal teman-teman isikan disini textnya ya saya akan buat textnya disini oke kita ganti jenis hurufnya seperti itu saya duplikat disini ya saya duplikat lagi dan saya duplikat lagi sekali lagi oke seperti itu kemudian di dalam segi 6 ini silahkan di isi ya dengan text text judul disini misalnya saya jump dulu untuk jump tinggal scroll mouse dengan tekan kontrol kontrol ya teman-teman saya duplikat ini kemudian kita duplikat lagi dan sekali lagi kita duplikat disitu oke lanjut tinggal saya mau copy atau paste boleh juga duplikat kita tempatkan di tengah-tengah disini ya silahkan diisi dengan data teman-teman disini ya seperti itu seperti itu ya seperti itu saya akan copy ya duplikat pindah kebawah saja untuk meratakannya caranya gampang teman-teman tinggal disini aja format link to light ini juga sama ya kayak rapih gitu kita link to light latar kiri teks oke nanti teman-teman tinggal ganti saja teksnya seperti itu sekarang sudah rapih ya rata semua oke saya rasa ini cukup lanjut ke slide berikutnya dengan judul ya di halaman berikutnya ya seperti ini kita seperti biasa ganti hurufnya ya untuk variasi ya seperti ini simpan di tengah-tengah ganti warna hurufnya yang agak oke udah seperti ini ya oke cukup judul kali ini saya coba simpan di sebelah kiri saja ya misalnya seperti ini saya akan rata kiri seperti ini kemudian silahkan teman-teman disini masukkan teksnya oke saya kecilkan jenis hurufnya ukurannya jenis hurufnya kita ke awal lagi kemudian warnanya kita ukurangi ya seperti ini ya lanjut saya akan membuat bentuk segi empat ya kita pilih dengan warna pertama kita kita ganti lagi ini dengan warna pertama kita juga kita ganti ini ya seperti itu saya atur dulu oke seperti ini ya ini untuk rangka penelitian tinggal teman-teman saya copy saja ctrl c ctrl v ini teksnya disini ya oke dan saya duplikat lagi saya duplikat lagi ya dan saya akan buat subjudul ya disini teman-teman silahkan kasih subjudul ya seperti itu saya diganti dengan jenis huruf ini konserat kemudian tebalkan ya kita lihat ya seperti itu boleh warnanya diganti boleh ya oke ini saya tinggal copy saja sekarang ctrl d ctrl d saya buat di sini nanti kita ratakan ya kemudian ini sekali lagi kita ctrl d ya oke kemudian saya akan meratakan posisinya supaya rapi alignment to left saya geser sedikit ya cukup seperti itu oke ini kalau teman-teman punya icon saya coba masukkan icon ya saya isi dengan icon ini contoh saja saya pakai icon kemudian kita ganti warnanya ya nah ini untuk percentik ya teman-teman siapkan ikonnya bagaimana mencari icon dan berubah icon ada di video saya ya sebelumnya silahkan di browsing aja cara mendownload icon dan membuat icon dari supaya bisa kita pakai di presentasi kita ya oke ini contoh saja teman-teman sesuaikan icon oke seperti itu jadi layout layout sudah kelihatan cantik ya lanjut kita ke selanjutnya seperti biasa saya ke subjudul berikutnya ini kita ganti jenis hurufnya jenis warnanya ya seperti itu oke oke untuk hasil penelitian ini saya akan sedikit memodifikasi dari bentuk ini ya sebelumnya saya akan copy saja copy disini ctrl v ya seperti itu teman-teman perhatikan bagaimana ketika kita membuat presentasi ini tinggal kita tambahkan variasi-variasi saja sebetulnya sehingga presentasi kita bisa menarik ya ini saya kasih picture saya insert picture saya pilih misalnya gambar yang ini oke gambar yang itu nah kita saya mau copy juga ini saya duplikat kemudian saya samakan dulu hurufnya ganti dengan warna putih kemudian format kita berdirikan ya oke kita simpan di atas sini ukurannya kita besarkan kita coba ya masih cukup ya seperti itu kemudian transparansinya disini ya ada tag option kita naikkan transparansinya sehingga tag ini transparan ya seperti itu oke lanjut disini saya akan duplikat saja lagi saya duplikat lagi ya tinggal icon ini teman-teman silahkan ganti saya untuk mempercepat saya copy saja dari sini seperti itu kemudian kemudian saya copy juga textnya satu dua ya kita pindah ke sini sekali lagi saya pindah ke sini jadi dengan sedikit variasi kita sudah mempunyai sebuah slide yang cantik ya asalnya seperti ini kemudian kita variasikan dengan gambar ya dan text kita sekarang sudah mempunyai satu slide yang bagus dan ini yang terakhir ya saya harap teman-teman terinspirasi dengan template ini ya nanti silahkan download file-nya di deskripsi video ini ya supaya teman-teman tidak kesulitan dan kalau masih kurang silahkan download di video saya banyak sudah saya kasihkan nanti silahkan dipilih saja slide-slide dimana yang sesuai ya tentunya oke kita ini di slide yang terakhir itu kutipan ahli saya akan membuat judul di samping kiri sini kemudian saya akan duplikat ini ctrl-c ctrl-v disini bisa duplikat disebelah sini kemudian disini satu lagi ya saya akan atur ulang oke sama jaraknya lanjut saya akan copy saja text-nya disini saya paste disini ya seperti ini oke perhatikan teman-teman saya zoom dulu saya duplikat ini nanti kalau teman-teman merasa kurang tinggal di duplikat saja slide ini ke bawah ya seperti itu nanti tinggal diperbanyak saja kalau memang kurang seperti ini saya ganti oke saya duplikat lagi disini ya seperti itu ini duplikat lagi ya jadi seperti ini ya teman-teman simple sederhana tapi tetap menarik perhatian itu inti dari presentasi adalah bagaimana audien kita tidak bosan kita bisa menarik perhatian mereka supaya tetap tertuju kepada kita yang sedang mempresentasikan oke teman-teman semoga ini bermanfaat untuk animasinya mungkin teman-teman bisa dilihat di video saya yang lain yang penting adalah ini sudah teman-teman dapatkan bagaimana template template ini bisa digunakan ya nanti kalau ada kurang banyak tinggal di copy paste saja template ini sehingga teman-teman bisa terpenuhi dan silahkan juga lihat video saya yang lain karena situ banyak template yang saya bagikan gratis juga tinggal ditambahkan atau diselipkan saja di antara ini untuk warna teman-teman silahkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan sukanya warna apa saya untuk contoh saja yang ini dan semoga ini bermanfaat nanti linknya saya bagikan di deskripsi video ini silahkan teman-teman share bantu komen kalau ada permohonan atau apa insyaallah saya akan bantu dan saya akan buatkan ini ini juga ada salah satu yang menonton video saya minta tolong dibuatkan untuk tugas akhir mahasiswa saya buatkan mudah-mudahan ini sudah menuhi janji saya untuk membuatkan demikian berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati